Selamat pagi! Gimana tidurnya semalam? Nyenyak? Biar kamu makin melek, yuk kita simak beberapa kabar terkini bersama aku Anisha Azmi di Nerasi Pagi. Ada drama Garuda Indonesia yang tak kunjung usai, KS Ade Andika calon panglima TNI, dan Inggris yang mau jadikan VAP sebagai pengganti rokok. Ada juga wali kota perempuan pertama di Boston dan mantan Presiden FIFA yang kena dakwaan penipuan. Untuk selengkapnya, yuk kita simak bareng-bareng. Drama Garuda Indonesia masih juga belum selesai. Beberapa hari lalu, mantan komisaris flag carrier Indonesia itu mengunggah foto pesawat Garuda Boeing 737 MAX. Pada bagian caption, ia mengaku dipaksa menandatangani kontrak sewa pesawat Garuda saat dirinya masih menjabat sebagai komisaris pada 2013. Awalnya, ia sempat menolak karena waktu evaluasi kontrak yang hanya 1x24 jam. Namun, akhirnya ia memberikan persetujuan dengan catatan. Berapa sih sewa pesawat saat Peter Gonta jadi komisaris? Peter bilang, harga sewa pesawat Boeing B777 saat itu pasarannya 750 ribu dolar AS per bulan. Tapi, Garuda bayarnya full 1,4 juta dolar per bulan. Dari penelusuran ke forum dunia penerbangan, saat itu harga sewa B777 berkisar antara 450 ribu dolar sampai 1,2 juta dolar per bulannya. Kondisi keuangan Garuda saat itu sih emang lagi bagus. Karena pada 2013, Garuda meraup laba sebesar 10,8 juta dolar AS setelah tahun sebelumnya meraup untung 110,8 juta dolar AS. Jomplang ya! Tapi, tahun berikutnya, Garuda rugi besar 360 juta dolar. Hmm, semakin kesini keuangan Garuda memang makin mengkhawatirkan sih. Banyakan ruginya daripada labanya. 2020 saja udah boncos 2 miliar dolar. Dan pada 2021 ini, sepertinya semakin sekarat ya. Di tengah buruknya kondisi keuangan itu, Garuda pernah terlilis skandal laporan keuangan. Beberapa tahun silam, Kemenko dan OJK menemukan adanya pelanggaran pada laporan keuangan tahunan 2018 PT Garuda Indonesia TBK. Saat itu, Kemenko sampai menjatuhkan sanksi pembukuhan izin kepada akuntan publik Kasner Sirumapaya selama 12 bulan karena dinilai tidak mematuhi standar audit. Kasus Garuda yang sudah diambang ke bankrutan bukan hal baru. Maskapai pelat merah yang sudah lebih dulu dipaksa istirahat terbang adalah Merpati. Menurut catatan Kementerian BUMN, total aset Merpati saat dipilotkan hanya tercatat 1,21 triliun rupiah. Bahkan, saat itu ekuitas Merpati berada pada minus 9,51 triliun rupiah dan mengalami kerugian hingga 737 miliar rupiah. Bukan tidak mungkin dong ya, Garuda Indonesia bisa bernasib sama seperti Merpati kalau memang sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Kalaupun dipaksa gugur, Garuda Indonesia bukan satu-satunya flag carrier yang tumbang. Sebelumnya, ada Alitalia milik Italia dan Japan Airlines milik Jepang. Philippine Airlines pun sedang menghadapi permintaan pilot. KSAD Andika Perkasa kayaknya lagi harap-harap cemas nih. Dia habis diajukan Presiden Jokowi Dodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang mau pensiun bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, kemarin. Selain Andika, nama lain yang juga digadang-gadang jadi penerus Hadi adalah KSAL Laksamada Yudho Margono. Jika terpilih, menantu mantan kepala bin A.M. Hendro Priyono itu akan menjabat selama satu tahun saja. Karena Andika sekarang sudah berusia 57 tahun. Sedangkan berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, usia pensiun perwira TNI paling lama 58 tahun. National Health Service atau NHS Inggris meresetkan VAPE sebagai pengganti rokok untuk membantu orang berhenti merokok. Inggris jadi negara pertama di dunia loh yang mengambil langkah ini. Dikutip dari laman resmi pemerintah Inggris, langkah ini diambil untuk mendukung ambisi pemerintah Inggris yang ingin negaranya bebas asap rokok pada 2030 nanti. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kesehatan dalam tingkat merokok. Pada 2019, 64 ribu orang di Inggris meninggal dunia karena merokok. Dan pada 2020, VAPE jadi alat bantu yang paling banyak digunakan oleh mereka yang berusaha lepas dari rokok, yakni 27,2 persen. 68 persen orang pun berhasil hentikan kebiasaan merokok mereka pada 2020 sampai 2021. Pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah di Amerika Serikat diramaikan dengan sejumlah hasil yang teru. Di Boston, Michelle Wu, anak imigren dari Taiwan, terpilih sebagai wali kota perempuan sekaligus orang kulit berwarna pertama dalam sejarah 199 tahun pemilihan wali kota Boston yang selama ini selalu dimenangkan oleh laki-laki berkulit putih. Lalu, ada mantan anak magang Obama, Justin Bip, yang juga berhasil jadi wali kota Cleveland. Dengan usia yang masih 34 tahun, Bip bakal jadi wali kota termuda kedua sepanjang sejarah kota Cleveland. New York juga nggak ketinggalan. Para New Yorkers memilih mantan polisi Eric Adams dari Partai Demokrat jadi wali kota kulit hitam kedua dalam sejarah New York. Congrats to all the winners! Mantan petinggi FIFA, Sepp Blatter, dan mantan pemimpin UEFA, Michelle Platini, kena dakwaan penipuan. Keduanya bakal diserat ke pengadilan. Jaksa Swiss mengatakan, Blatter secara tidak sah mengatur transfer 2 juta franc Swiss atau sekitar 31,4 miliar rupiah kepada Platini pada tahun 2011. Transfer uang itu dinilai merusak aset FIFA dan memperkaya Platini secara gak sah. Imbasnya, mereka akan menghadapi persidangan di Belinzona. Kasus yang dibuka pada September 6 tahun lalu ini melengsarkan Blatter lebih cepat dari masa kepemimpinannya di FIFA. Semalam, Mata Najwa juga ngebahas kondisi pesepak bolaan Indonesia. Gak jauh-jauh, masih soal match fixing yang ngelibatin sejumlah uang. Seberapa kronis sih match fixing di sepak bola Indonesia? Simak wawancara eksklusif dengan runner pengaturan skor kasus perserang. Dua hari sebelum pertandingan antara Rans Cilegon lawan perserang, beberapa kawan menawarkan pada kita tujuh, sekitar delapan pemain untuk dicarikan seorang bandar. Anda dapat orderan dari siapa, Mas? Dari kawan-kawan. Kawan-kawan ini siapa, kawan-kawan? Dari Makassar 1, dari Malang, sama dari Bandung. Mereka ini kawan-kawan sesama runner. Jadi perserang harus melakukan apa? Beberapa pemain ingin bekerja untuk mendapat keuntungan dan mereka siap untuk kalah antara dua sampai tiga kut. Pertandingan antara Rans Cilegon lawan perserang. Mereka inginnya hanya minta 150 juta. 150 juta untuk berapa pemain? Delapan. Kalau saya, kalau pertandingan berhasil bisa sampai 20 sampai 25 juta. Uang yang disediakan untuk mengatur? Sekitar 400. 400 juta. Nah, lima kabar sudah kesajikan buat Bu. Biar kamu tetap update, besok pantengin lagi Narasi Pagi, jam 8 pagi, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Matanaja. Have a good day everyone. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Soraya Tirna